Halo semuanya, selamat datang kembali di Good English Channel. Kita lanjutkan mempelajari perubahan bentuk kata. Karena hal ini adalah ilmu yang sangat penting harus Anda miliki untuk membuat Anda sukses berbicara bahasa Inggris. Karena ketika Anda berbicara bahasa Inggris, Anda menggunakan berbagai bentuk kata, termasuk perubahannya. Verb menjadi noun, kata kerja menjadi kata benda. Arrive artinya tiba adalah kata kerja atau verb. Arrival artinya kedatangan adalah noun, kata benda. Kita mulai menggunakan kata kerja arrive yang artinya tiba. Kalimat nomor satu. Dia selalu tiba lebih awal untuk bekerja. Dia selalu, he always. Tiba, arrives. Lebih awal, early. Untuk bekerja, for work. Silakan Anda menyusun kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris. Cocokkanlah kalimat Anda dengan kalimat ini. He always arrives early for work. Kalimat ini menggunakan subject he, subject tunggal. Kemudian, always yang artinya selalu adalah keterangan waktu. Kemudian, arrives adalah kata kerja atau verb. Dari kata kerja arrive menjadi arrives. Tentunya Anda sudah tahu bahwa perubahan itu terjadi karena subjek tunggal, yaitu he. Early artinya lebih awal. Bisa juga digatakan pagi-pagi, for work, untuk bekerja. Silakan Anda berlatih membaca. He always arrives early for work. Kalimat nomor dua. Dia tiba di rumah dari sekolah pukul tiga sore. Dia, she. Tiba di rumah arrives home. Dari sekolah from school. Pukul tiga sore at 3 p.m. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. She arrives home from school at 3 p.m. Dengan subjek she adalah orang ketiga tunggal. Kata kerja arrives. Arrives home. Artinya tiba di rumah. From school. Dari sekolah. At 3 p.m. Pukul tiga sore. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense. Menggunakan kata kerja arrive adalah kata kerja bentuk pertama. Berarti, ini terjadi berulang-ulang. Silakan Anda berlatih membaca. She arrives home from school at 3 p.m. Kalimat nomor tiga. Mereka tiba di pesta terlambat semalam. Mereka, they. Tiba, arrived. Di pesta, at the party. Terlambat, late. Semalam, last night. Last night. Silakan, Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. They arrived at the party late last night. Dengan subjek they, subjek jamak. Kemudian kata kerja arrived adalah kata kerja bentuk kedua yang kita gunakan dalam kalimat past tense. At the party. Di pesta. Late. Terlambat. Kata late adalah kata keterangan untuk kata kerja. Yaitu late menerangkan arrive. Arrived late. Tiba terlambat. Last night. Semalam atau tadi malam. Silakan, Anda berlatih membaca. They arrived at the party late last night. Kalimat nomor empat. Para tamu sedang tiba satu persatu untuk acara tersebut. Para tamu, the guests sedang tiba, are arriving satu persatu, one by one untuk acara tersebut, for the event. Silakan, Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. Subjek kalimat ini adalah the guests, para tamu. Subjek jamak, menggunakan to be are. Kemudian kata kerja arrive, menjadi arriving. Ada subjek the guests, kemudian to be are, dan kata kerja bentuk ing arriving. Itu membentuk kalimat present continuous tense. Menyatakan, itu sedang terjadi saat ini. One by one, satu persatu, for the event, untuk acara tersebut. Silakan, Anda berlatih membaca. The guests are arriving one by one for the event. Kalimat nomor lima. Teknisi telah tiba untuk memperbaiki kulkas yang rusak. Teknisi, the repairman, telah tiba, has arrived, untuk memperbaiki, to fix, kulkas yang rusak, the broken refrigerator. Silakan, Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. The repairman has arrived, to fix, the broken refrigerator. Subjek kalimat ini adalah the repairman, yaitu teknisi, yaitu orang-orang yang bertugas memperbaiki, barang elektronik yang rusak. Has arrived, telah tiba, ini perlu Anda perhatikan, subjek the repairman, kemudian has, untuk subjek tunggal. Arrived, adalah kata kerja bentuk ketiga, dalam kalimat present perfect tense. Menyatakan, telah terjadi saat yang lalu, sampai sekarang masih ada hubungannya. To fix, artinya memperbaiki, the broken refrigerator. Kulkas yang rusak. The repairman has arrived, to fix, the broken refrigerator. Subjek kalimat ini adalah the repairman. Teknisi, adalah subjek tunggal. Sehingga menggunakan kata kerja bentuk has, yang diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, arrived. Untuk membentuk kalimat, present perfect tense. Untuk menyatakan, peristiwa itu telah terjadi saat yang lalu, dan saat ini masih sedang berlangsung. To fix, artinya memperbaiki, adalah kata kerja, the broken refrigerator. Kulkas yang rusak. Kata broken menjelaskan kata refrigerator. Silahkan anda berlatih membaca. The repairman has arrived, to fix the broken refrigerator. Selanjutnya, kita menggunakan kata arrival. Adalah jenis kata benda, perubahan dari kata kerja, arrive. Kata arrival artinya, kedatangan. Kalimat nomor enam. Kedatangan bis di halte setiap setengah jam. Kedatangan. The arrival. Bis. The bus. Di halte. At the stop. Setiap setengah jam. Every half an hour. Silahkan anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. The arrival of the bus at the stop is every half an hour. Subjek kalimat ini adalah The arrival of the bus at the stop. Kedatangan bis di halte. Is adalah to be bentuk pertama. Kemudian every half an hour. Setiap setengah jam. Kalimat ini dalam bentuk present tense. Karena menggunakan to be is adalah to be bentuk pertama. Silahkan anda berlatih membaca. The arrival of the bus at the stop is every half an hour. Kalimat nomor tujuh. Kedatangan paket tertunda karena penanganan yang salah. Silahkan anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. The arrival of the package was delayed due to mishandling. Subjek kalimat ini adalah The arrival of the package. Kedatangan paket itu. Kemudian was adalah to be bentuk kedua. Menyatakan kalimat past tense. Was delayed dengan adanya to be yang dikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Itu membentuk kalimat pasif. Yang awalnya di atau ter. Artinya tertunda. Due to karena mishandling. Ada kesalahan penanganan. Silahkan anda berlatih membaca. The arrival of the package was delayed due to mishandling. Kalimat nomor delapan. Dia sedang mengawasi kedatangan pasokan di gudang. Silahkan anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. Kalimat ini menggunakan subjeksi orang ketiga tunggal. Kemudian to be is bentuk pertama. Overseeing yang artinya mengawasi. She is overseeing artinya dia sedang mengawasi. Dalam kalimat present continuous tense. The arrival of supplies. Kedatangan pasokan. Kata arrival artinya kedatangan. Adalah kata benda. Kemudian supplies juga kata benda. Sehingga menggunakan of. Menyatakan bahwa Arrival menerangkan kata supplies. At the warehouse. Di gudang. Silahkan anda berlatih membaca. She is overseeing the arrival of supplies. At the warehouse. Kalimat nomor sembilan. Kedatangan para tamu. Sudah mulai. Kedatangan. The arrival. Para tamu. The guests. Sudah mulai. Have already begun. Silahkan anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. The arrival of the guests. Have already begun. Kata arrival. Artinya kedatangan. Adalah kata benda. Kata guests. Adalah kata berbentuk jamat. Artinya. Para tamu. Have already begun. Dengan kata kerja bantu have. Kemudian kata kerja begun. Itu membentuk arti. Present perfect tense. Ditegaskan dengan kata already. Yang artinya sudah. Silahkan anda berlatih membaca. The arrival of the guests. Have already begun. Kalimat nomor sepuluh. Mereka akan mengumumkan. Kedatangan penyanyi. Sebelum jam tujuh malam. Silahkan anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. They will announce the singer's arrival before 7 p.m. Subjek they artinya mereka. Dikuta will artinya akan. Announce artinya mengumumkan adalah kata kerja bentuk pertama. They will announce. Mereka akan mengumumkan. Ini adalah kalimat simple future tense. Menyatakan sesuatu yang akan terjadi di saat yang akan datang. The singer's arrival. Kedatangan para penyanyi. Perhatikan penulisan The singers. Ada apostrope di belakangnya. Itu untuk menyatakan milik. Bagi benda yang berbentuk jamak. Arrival. Artinya kedatangan adalah kata benda atau noun. Before 7 p.m. Sebelum jam tujuh malam. Silahkan anda berlatih membaca. They will announce the singer's arrival before 7 p.m. Para sahabat Good English Channel. Itulah tadi telah anda berlatih menggunakan kata kerja arrive. Yang berubah menjadi kata benda arrival. Sehingga menjadi jelas buat anda tentang perubahan kata kerja menjadi kata benda. Sehingga bisa anda gunakan dengan baik ketika anda berbicara bahasa Inggris. Terima kasih banyak atas perhatian anda. Semoga anda tetap semangat belajar bahasa Inggris. Salam terbaik dari Good English Channel buat rekan-rekan yang berada di Indonesia. Serta rekan-rekan yang berada di luar Indonesia. Di sangat banyak negara. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat. Serta sukses dalam aktivitas anda masing-masing. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran di video-video berikutnya. Serta rekan-rekan yang berada di Indonesia. Serta rekan-rekan yang berada di Indonesia.